Halo bosku, selamat datang ke channel Aero Mobile Jadi disini kita bakal mengunboxing dan selanjutnya memperkenalkan produk terbaru dari OPPO yaitu OPPO Pad Air Jadi disini kita bakal mengulas ada apa jasi dari OPPO Pad Air ini yang bakal meliputi ya spesifikasi dari segi fisiknya dan kita bakal membahas semuanya yang ada di OPPO Pad Air untuk kali ini Oke mungkin gak usah tunggu lama lagi, langsung masuk ke pembahasannya Nah bosku, ini merupakan tampak dari dekat untuk di kotak OPPO Pad Air untuk kali ini, disini kotaknya lumayan tebal dan cukup gede untuk di ukuran tab ya mungkin ini sangat-sangat tebal bisa kita bilang ya disini ada gambar katalog dari tabnya juga, dari Pad Air dan dibawah ini ada tulisan OPPO dan disebelah kiri ini kosong, sebelah kirinya kosong, dan disini ada OPPO Pad Air dan sebelah sini ada kayak ini ada RAMnya ada warna, ini warna grey kebetulan dan ada nomor IMEI nya juga ada SN nya dan ada di produksi dimananya oke langsung kita buka aja nah inilah tampak dari dalamnya terdapat device untuk pertamanya dan dibawah sini ada oke ini kayak kartu garansi atau manual book juga disini ada kabel pengecasannya ya kabel pengecasan standar packing dan sebelah sini ada kabel pengecasannya yang menggunakan type C ya oke palingan untuk di packingnya kurang lebih gitu doang ya jadi dibawah ini kosong oke kita kepinggirkan dulu nah disini sudah ada device nya juga untuk di OPPO Pad Air untuk kali ini kalau untuk di OPPO Pad Air ini dia memiliki satu varian di RAM 4x64 dengan harga 3999 atau 4 juta dan tentunya disini dia sudah bisa menggunakan kartu juga ya jadi dia sudah 4G juga dan kalau untuk OPPO di OPPO Pad Air ini dia memiliki design yang cukup unik juga dengan ada kontur-kontur seperti kayu untuk di space camera sampai ke bawahnya jadi kayak garis-tarik garis lurus gitu dan ada tulisan OPPO ya cukup tipis juga kayak tab pada umumnya tidak terlalu tebal untuk ukuran layar sekitaran 10 inch ke atas ya dan disini terdapat single camera dengan ada tonjolan lebih sedikit dengan finishing matte untuk warna sebelahnya disini kayak ada kontur-kontur kayu dan disini ada tombol volume dan disini ada speaker ada tombol on off juga sebelah sini ada Dolby Atmos ya speaker nya jadi sudah super Dolby Atmos ada USB Type-C juga jadi disini dia nggak ada nggak ada lobang jack ya disini ada SIM trip letakkan kartu juga nah ini bisa kita setting dulu oke kita masuk layar menu dulu ya disini layarnya cukup tipis kalau dibandingkan tab-tab pada umumnya jadi mungkin ini cukup tebal untuk di bezelnya antara layarnya sama batas frame nya oke selamat datang nah kalau untuk di Oppo Pad Air ini dia memiliki 2 macam warna ada warna grey dan warna silver dan kemudian kita pegang ini warna grey nya jadi silver itu kemungkinan besar bakal kayak warna-warna putih gitu ya dan kalau dari segi desainnya sini pun dia memiliki ketebalan 6,9 mm dengan berat 440 gram cukup tipis dan cukup ringan juga untuk di tab kalangan yang ukuran 10 inch ke atas ya dan disini pun dia menggunakan ukuran layar 10,36 inch dengan IPS LCD dengan ada fitur 1B color dan dia memiliki keterangan 360 nits dan disini pun dia memiliki resolusi 1200 x 2000 pixel dan untuk letak kamera depannya vertikal ya gak horizontal gitu ya jadi karena letak kameranya sebelah sini tidak di sebelah atasnya atau menengahnya gitu jadi bisa kayak landscape untuk kita foto atau nge zoom lebih enak juga dan dari segi kamera ini untuk kameranya dia memiliki single camera untuk kamera belakang dia memiliki resolusi 8 megapiksel sedangkan untuk kamera depannya itu dia memiliki single camera juga ada di 5 megapiksel dan tentunya kalau dari segi kapasitas baterainya disini cukup gede juga yaitu ada di 7100 mAh dan tentunya disini dia menggunakan USB type C dengan pengecasan 18W fast charging dan dia memiliki fitur 5W reverse charging jadi itu mungkin bakal bisa kayak sharing battery antara C2C ya biasanya gitu ataupun C2Lining bisa juga kayaknya dan kalau dari segi chipsetnya atau prosesor disini dia menggunakan Snapdragon 680 4G dengan fabrikasi 6nm dengan Android 12 dengan ChloroS 12.1 ini bisa kita cek di pengaturan juga ada di tentang ponselnya tentang perangkat jadi disini ada RAM-nya ada ROM-nya ada RAM-nya ada plus 1GB dan disini ada Snapdragon 680 yang bisa dilihat sebelah sini ada nomor modelnya juga ada versi ColorOS-nya juga seperti itu oke musku mungkin sekian untuk pembahasan unboxing dan sekian memperkenalkan produk terbaru dari Oppo Pad Air ini mungkin apabila ada kekurangan mungkin bisa tambahkan di kolom komentar stay terus di channel era mobile sekian terima kasih